Terima kasih klik mawar putih jangan lupa di like di komen dan di subscribe Susulan pendedahan pelawak Ali putih yang mendakwa balu alayarham Siti Nur Hidayah Muhammad Ali melakukan upecara ritual tertentu di luar rumah Pengalaman perubatan Islam tampil menjelaskan situasi sebenar Menerusi video di TikTok, pengalaman perubatan yang dikenal sebagai Zaki Samsudin menyangkal dakwaan wujud unsur sihil dalam rakaman yang dikongsi Ali Jelasnya bahan-bahan yang digunakan itu adalah untuk memagar rumah daripada gangguan saytan Pertama, balu arwah datang ke rumah bersama peguam dan peguam itu bukan seorang bomo Kedua, tiada tanda-tanda sihir yang ada dekat situ Kebiasaannya garam, lada hitam, daun bidara digunah pakai untuk tujuan memagar di rumah Boleh jadi rumah itu baru dipagar Tapi kebiasaannya yang ditunjukkan Ali itu adalah keadaan atau bahan-bahan digunakan memagar rumah Dalam pada itu, Zaki menyatakan sekiranya perbuatan yang diperkatakan itu sihir Pelawak berumur 33 tahun akan menemukan ayam, kain kuning yang terikat serta bangkai haiwan Kalau sihir itu, mungkin Ali akan nampak selain daripada itu Contohnya seperti ayam atau kain kuning yang terikat, binatang-binatang yang mati Ada juga orang menggunakan garam sebagai satu sumber sihir Tetapi seperti yang kita lihat Menurut video perkongsian Ali, ia tidak ke arah sihir Karena kita tidak nampak ia daripada bahan-bahan yang ditujukan itu Pada Jumaat lalu, Hidayah meluakan rasa kecewa Apabila kehadiran dirinya bersama keluarga Dan peguam ke rumah peninggalan arwahnya Arwah digombak selangor tidak disambut baik Hidayah juga mengesahkan Ali untuk menyegarakan bayaran Rp60.000 Seperti yang diputuskan makamah pada 28 Desember tahun lalu Berhubungan keputusan rayuan Kes Saman Fitnah